Amerika Serikat ke Laut Merah mengalami kerusakan di bagian sistem persenjataannya. Pasalnya kapal tersebut rusak setelah dihantam drone yang dioperasikan oleh gerakan hot yaman pada bulan lalu. Hal ini diungkapkan oleh kapten kapal pada Kamis 4 April 2024 ketika kapal tersebut tiba kembali di Denmark. Diketahui kegagalan tersebut awalnya hanya diberitakan oleh media pertahanan lokal Olfi yang mengutip laporan rahasia sang kapten. Dalam laporannya sang kapten mendorong pemerintah Denmark memecat pejabat tinggi militernya Fleming Lenfer pada Rabu 3 April 2024. Pemecatan itu merupakan akibat dari pelanggaran kepercayaan. Yang ini setelah Lenfer gagal memberitahu kementerian secara rinci soal insiden pada 9 Maret saat kapal fregat diserang oleh Houthi. Terlebih ini merupakan pertama kalinya kapal perang Denmark terlibat pertempuran langsung sejak tahun 1943. Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.